Intro Video perkelahian 2 perempuan Memperebutkan tempat duduk di kereta api menjadi viral Dan mengisyaratkan betapa ganasnya kondisi diangkutan umum Apakah masyarakat kita sudah krisis empati? Langsung kali ini akan membahasnya dengan topik krisis empati diangkutan umum Ya dan bersama kita juga sudah hadir pemirsa narasumber Guru Besar Transportasi Universitas Taruman Negara Prof. Leksmono Suryo Putranto Dan juga Sosiolog Perkotaan CF Waro Dan sebelum kita membahas lebih lanjut kita saksikan dulu tayangan berikut ini Video yang viral tentang perkelahian 2 perempuan di gerbang khusus wanita kereta real listrik Atau KRL Komuter Line membuka mata banyak pihak betapa ganasnya kondisi di dalam angkutan umum kita Mungkin tidak bisa digenerisir untuk Indonesia Namun setidaknya itu adalah gambaran kekinian di ibu kota Jakarta Bukan hanya di kereta api, kondisi yang sama juga terjadi di bus angkutan umum Pemenangan penumpang yang kurang beretika terlihat sudah biasa Gerbong dan tempat duduk khusus wanita ternyata tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan Sikap toleransi antara perempuan malah sulit terbangun Akresetivitas penumpang muncul karena semua sama-sama butuh tempat duduk Simpati dan toleransi menjadi sulit ditemukan di angkutan umum kita Tak semua angkutan umum punya aturan tegas yang mengikat penumpangnya Tidak ada juga aturan bahwa penumpang harus memberikan tempat duduk bagi mereka yang memerlukan Namun ada etika yang mesti diperhatikan para calon penumpang jika tidak ingin terjebak pada adu jotos Beberapa etika yang perlu diperhatikan di angkutan umum antara lain Antri, dahulukan mereka yang turun, segera masuk ke bagian paling dalam angkutan umum Siapkan uang pas, beri tempat duduk pada penumpang tertentu Ya Mumirsa, ini dia kita akan membahas mengenai bagaimana krisis empati di angkutan umum Dan saya menyapa dulu ke Bapak Lex Mona dan juga disini ada Pak J.F. Waro Terima kasih sudah hadir Bapak-Bapak di berita satu Ini benar-benar membuat kita prihatin sebenarnya Video viral ini dalam satu minggu ini terjadi dan ini sepertinya empati itu kurang sekali Dimiliki oleh para warga di Indonesia Ini yang salah, permasalahannya transportasinya yang tidak mumpuni Atau memang personalnya yang memang tidak mengerti dan tidak ada empati begitu? Pak Lex Mona Iya, saya kira ini adalah gabungan dari keduanya Pemerintah belum terlalu berhasil memberikan perasalanan transportasi publik yang memang bisa diandalkan dari segi jadwal dan kapasitas Sehingga masyarakat punya pilihan yang terbatas Kemudian hidup begitu keras ya, masyarakat kalau tidak memilih yang kereta api yang memang jadwalnya bisa lebih tepat seperti ini Dia punya pilihan lain ada di jalanan, di bis atau di angkutan pribadi Sehingga mereka merasa ya hidup saya sudah begitu susah Lalu kenapa jadi saya harus jadi lebih susah lagi dan harus memikirkan orang lain Saya kira nanti Pak, warna mungkin bisa lebih jelas lagi Coba intinya ya kita belum berhasil memberikan transportasi publik Pemerintah yang sekarang, karena ini adalah akumulasi dari ketidakberhasilan dari waktu ke waktu Sehingga yang sekarang ini mendapatkan problem yang luar biasa besar Jadi saya tidak berusaha menuduh kepada siapa-siapa Tapi ini adalah yang harus kita terima sekarang Oke, dan ini sepertinya kejadiannya ini selalu kebanyakan oleh perempuan Yang pertama, yang kedua terjadi di gerbang khusus perempuan Nah, sementara kan gerbang khusus perempuan itu Gerbang khusus perempuan itu dibuat memang untuk mengantisipasi mungkin adanya pelecehan seksual Apakah memang gerbang khusus perempuan ini menjadi solusi sebenarnya Tapi kejadiannya selalu di gerbang perempuan rata-rata? Iya, saya juga tidak mau mengatakan bahwa perempuan yang selalu bermasalah juga tidak Karena mungkin juga kebetulan saja terjadi lebih banyak di situ ketika memang dia juga harus berebut Dan nanti mungkin barangkali ya beban perempuan itu kan lebih besar Nanti sampai di rumah harus ngurus rumah tangga lagi dan sebagainya Jadi, ya take away lah, saya kepedisirat sebentar di angkutan umum kenapa tidak Terdapat keterbatasan ruang di transportasi umum Saya ke Pak Waro, kalau dilihat dari degradasi empati lah ya Masyarakat perkotaan itu memang jadi satu hal yang biasa terlihat sehari-hari ya Pak Waro ya Pada dasarnya kan ini kan ada transformasi dari kehidupan kolektif tradisional ke kehidupan modern Seharusnya kalau sudah modern orang harus bisa lebih rasional Dalam arti kata kan di kursi situ ditulis Kursi tempat duduk ini diberikan kepada yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang dikep dan sebagainya Tapi dalam kenyataan seringkali yang suka ngotot itu adalah, maaf kata ya, perempuan yang masih muda Padahal aturannya sudah jelas Sudah jelas, pertanyaan saya satu ya kan, ini iletresi atau apa ya kan, gak bisa baca ya kan Padahal sudah disebutkan dan sudah announce dari kereta ya Kereta api angkutan tetap kita sudah mulai membaik Dalam arti kata memang belum optimal ya Ini kita lagi dalam proses penataan Oke, artinya kalau secara transportasi oke lah, walaupun ada keterbatasan di sana sini Khususnya di komputer lain dan kendaraan-kendaraan yang sudah berhasil Artinya ada di anger manajemennya dan rasa empati yang berkurang Manajemen sudah mulai mengarahkan ke situ Memang bisa kita katakan, seringkali bisa juga kebobolan Harusnya kan di sana mesti ada satu petugas yang mengawasi mereka Setahu saya itu ada petugas yang kemudian petugas itu melarai Maaf bu, atau maaf deh, ini, AC yang ini Yang sering terjadi kan kalau saya amati Sudah duduk sendiri, anaknya ditaruh dulu situ Yang kemudian orang berpikir Nah, di kota kan mereka sudah lebih cenderung melihat pada materi Aku bayar kok Iya, anak saya juga bayar kok gitu Iya, saya bayar, anak saya ya kan Masalahnya sekarang itu bukan itu Memang kita mengalami krisis ya Saya agak sulit untuk mengatakan dan impamanya seperti empati atau simpati Karena itu terlalu psikologis Ada rana lain, psikologi sosial Iya Berada sosiologis, itu berarti yang masalah adalah Kalau psikologi sosial, berarti pertanyaannya di keluarga dia dididik bagaimana Ada nggak dia merasa, dan memang kalau kita lihat di keluarga sekarang Orang berdialog itu udah lagi tidak langsung semua pakai gadget Iya, betul Yang kemudian nilai-nilai yang merasa diri bersamaan itu untuk melihat, oh dia ada masalah Oh, ini orang tua silahkan duduk Ini nggak, malahan kalau kita lihat anak muda yang ada duduk, dia udah duduk, berapa dia tidur Nanti kalau ditegor baru dia, oh silahkan Iya, sebetulnya ini apa namanya, sentuhan emosional dalam tanda kutik itu sudah Proses pembelajaran Pembelajaran tidak hanya di pada pendidikan, termasuk di dalam agama Ataupun peranan dari petugas itu sebagai mendidik masyarakat untuk mengatakan Saya lihat udah sopan, banyak petugas sempat, maaf pak atau maaf bu Saya juga sering ngalai kereta ya kan Saya lagi berdiri, dia tak, maaf silahkan aja deh Saya masih cukup kuat untuk berdiri Ini selain permasalahan krisis itu yang terjadi juga Ini Pak Leksumono bagaimana? Ini dari sistem transportasi sendiri, apakah memang koreksi para petugasnya yang kurang sering untuk mengontrol Apakah memang dari sisi personalnya sendiri yang memang sulit diatur begitu? Dari sisi transportasinya bagaimana ini? Saya coba kasih contoh lain Barusan saya melakukan focus group discussion dengan para penyandang Tuna Netra Ada yang totally blind, ada yang low vision Yang beberapa teman ini sebenarnya mereka, kami ini gak butuh dikasihani Tapi kami juga perlu difasilitasi supaya kami bisa lebih mandi di dalam bertransportasi Contoh di Transjakarta itu sebenarnya ada tempat duduk khusus Untuk para yang berbutuhan khusus tadi Tapi letaknya itu di bagian depan Padahal kan bagian depan itu khusus untuk perempuan Kalau gak salah yang di bagian belakang khusus laki-laki Penyandang Netra yang banyak berlaru-larang bertransportasi itu kebanyakan laki-laki Mereka harus masuk dulu ke belakang Dan belum tentu bisa terdorong ke depan Nah ini kan by system mereka kadang-kadang apalagi yang low vision yang tampaknya tidak seperti orang buta gitu Petugas tidak tahu bagaimana men-treat mereka Nah hal-hal seperti itu yang mungkin harus diberikan pelatihan lebih kepada para petugas Agar mengetahui sebenarnya yang berkebutuhan khusus seperti apa Dan by system ya harusnya letaknya di tengah atau bagaimana Supaya tidak harus bingung harus ke depan dan sebagainya Oke jadi ini juga harus ada treatment khusus ya Yang bisa dimiliki oleh sistem transportasi kita sendiri Baik nanti kita lanjutkan lagi bagaimana caranya dan bagaimana solusinya Apalagi khusus untuk yang penyandang disabilitas Baik pemirsa sesaat lagi kami akan hadir Lunch Talk akan kembali lagi untuk Anda Tetaplah bersama kami